KTM terang-terangan tantang Ducati di MotoGP 2024 Direktur balap KTM, Pete Beirer, menyatakan tujuan utama di MotoGP 2024 adalah menjadi penantang serius bagi Ducati Corsair. Mereka akan berusaha keras mewujudkan hal itu lewat tim Red Bull KTM dan Red Bull Gas-Gas Tech 3. Untuk diketahui, KTM memang menjadi salah satu tim yang layak diperhitungkan di MotoGP 2024. Pasalnya, tim pabrikan asal Austria itu sudah membuktikan diri dengan finish di posisi 2 pada papan klasemen konstruktor MotoGP 2023. Jelan dimulainya MotoGP 2024, Beirer menegaskan tujuan utama timnya jelas kembali menjadi pesaing utama Ducati. Pasalnya, pabrikan asal Italia memang merupakan tim yang kuat setelah sukses mempertahankan gelar juara bertahannya. Tujuannya tentu saja menjadi penantang pertama mereka. Ducati melakukan pekerjaan luar biasa, kata Beirer, dilansir dari Speedwick. Ada beberapa pembalap kelas atas di antara 8 pembalap mereka Francisco Bagnaia, Enea Bastianini, Fabio Diggian Antonio, Jorge Martin, Frankie Morbidelli dan dua saudara Marquez, Mark dan Alex, sambung pria asal Jerman itu. Tentu saja merekalah yang harus dikalahkan. Namun kami sudah berada pada posisi yang baik. Tahun lalu kami memposisikan diri kami sebagai musuh terberat mereka. Lanjut Beirer. Mantan pembalap motor itu juga mewaspadai pabrikan lain seperti Yamaha, Honda, dan Aprilia. Namun yang utama, tujuan KTM adalah menjadi pesaing Ducati. Sekarang kita harus melihat bagaimana Honda dan Yamaha keluar dari liburan musim dingin dengan konsesi mereka. Aprilia melakukan tugasnya dengan sangat baik. Pertama-tama Anda harus mendapatkan posisi penantang pertama. Anda harus terus bekerja keras, papar Beirer. Sudah jelas kami ingin menantang Ducati. Mari kita lihat apa yang terjadi. Kami telah mempersiapkan dan mengambil langkah lebih lanjut. Apakah itu cukup? Kami hanya akan melihatnya dalam beberapa minggu mendatang. Tapi saya bisa berjanji bahwa kami bekerja keras, tandas pria berusia 51 tahun itu.